Mantan terpidana kasus FINA, Saka Tatal bersama kuasa hukumnya, Titin Priyalianti mengunjungi enam terpidana kasus FINA Cirebon 2016 silam pada Rabu, 28 Agustus 2024. Saka memberikan dukungan moril kepada enam terpidana untuk menjalani peninjauan kembali, PK, dengan penuh keyakinan. Tampak tim peradi dan sebagian keluarga terpidana mengunjungi enam terpidana di waktu yang sama. Mereka hendak menemui enam terpidana yang baru dipindahkan dari Bandung Usai dimintai keterangan oleh Dirkri Mumpolda Jawa Barat, Usai Penangkapan Pegi Setiawan. Saka mengatakan, kunjungan ini adalah kali pertama setelah bertemu terakhir di tahun 2017. Usai vonis hakim, Saka langsung dibawa ke lapas di Bandung, hingga dia dinyatakan bebas bersyarat pada April 2020. Sementara, tujuh terpidana lainnya Usai vonis langsung dibawa ke lapas ke Sambi Kota Cirebon. Saka juga berharap agar seluruh terpidana berani bicara fakta yang sebenar-benarnya saat sidang PK yang digelar pekan depan. Terhusus, para terpidana harus berani mengatakan tentang keberadaan dan bersama siapa di tanggal 27 Agustus 2016. Para terpidana tidak boleh takut dan harus berani menyuarakan yang sebenarnya. Terima kasih.